Kalau kalian tuh merasa buruk rupa, nggak seksi, lalu berpikir bahwa dengan begitu terus kalian itu nggak bisa merasakan kebahagiaan seperti mereka yang tampan, cantik, dan seksi, kalian salah besar. Kenapa? Yang pertama, nggak semua orang yang menurutmu keren, seksi itu lebih bahagia darimu kok. Dan yang kedua, meskipun menurutmu, parasmu tuh pas-pasan, bodimu tuh nggak seksi, kalian ya tetap diundang untuk bahagia dalam hidup ini. Nggak semua orang punya persepsi yang samal tentang wajah. Nggak semua. Katakanlah seratus lawan jenis bilang kamu tuh buruk, kamu tuh nggak tampan, nggak cantik. Nggak berarti bahwa seribu yang lain itu akan sepakat dengan mereka yang seratus itu. Itu loh. Kebanyakan mereka yang merasa buruk rupa dan nggak punya bodi seksi, itu kesalahan terbesarnya, mereka tuh melakukan hal yang sebetulnya nggak perlu untuk dilakukan. Yang pertama, mereka memilih untuk nggak melakukan apa-apa, alias terima nasib. Ini salah. Nggak melakukan apa-apa itu menurutku salah karena kita nih diberi Tuhan tubuh untuk kita rawat supaya tampak dengan baik yang terbaik. Yang kedua, itu mereka tuh langsung melakukan segala macam upaya supaya tampak lebih baik dan seksi. Tapi upayanya itu berlebihan. Ini juga salah. Karena hidup ini nggak semuanya tentang bagaimana berparah sebaik dan berbodi seksi aja. Yang terbaik menurutku adalah gini sih. Terlepas dari seperti apa tampang dan bodimu, rawatlah sebaik mungkin. Tetap positif dan mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Karena bukannya nggak mungkin dan sangat-sangat sering terjadi. Seseorang tertarik kepada lawan jenisnya itu bukan karena wajah dan bentuk tubuh. Tapi karena nilai-nilai yang ada dalam pikiran seseorang. Kata-kata yang baik yang diucapkan seseorang. Dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang itu tadi. Kuih neng, menurutku. Neng, menurutmu biyeh. Terima kasih. Terima kasih.